Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Intro Manager Manchester United oleh Gunnar Soljer Belum mau membocorkan siapa saja pemainnya yang akan dilepas Pada jendela transfer musim panas ini Jelang musim 2020-2021 berakhir Manchester United sudah bersiap untuk melakukan aktivitas di bursa transfer Baik merekrut atau melepas pemain Sejumlah nama pemain masuk dalam daftar incaran Manchester United Pun demikian Juga ada beberapa penggawa setan merah Yang sudah masuk dalam daftar jual di musim panas ini Salah satu pemain yang kemungkinan besar Bakal dilepas Manchester United adalah Juan Mata Oleg Gunnar Soljer pun memuji habis karakter gelandang asal Spanyol tersebut Lebih lanjut Oleg Gunnar Soljer enggan untuk membocorkan nama-nama Yang bisa jadi akan dilepas pada musim panas ini Baik secara pinjaman atau permanen Kami memiliki beberapa pemain yang dipinjamkan yang mungkin akan kembali Ada minat pada beberapa pemain lain yang akan keluar Tetapi Anda ingin keluar dari jendela transfer dengan kondisi sudah bertambah kuat Kutur Soljer Mungkin kami mengizinkan beberapa pemain untuk keluar Dan mendapatkan pengalaman dan kembali lebih kuat darinya nanti Selain itu sulit untuk mengatakannya Saya tidak bisa melihat terlalu banyak pemain yang keluar Puntasnya Deanne Henderson baru-baru ini menemui tim pelatih Manchester United Sang keeper mengancam akan pergi dari Old Trafford Jika tidak menjadi keeper utama Setan Merah di musim depan Setelah dua musim dipinjamkan ke Seville United Deanne Henderson pulang ke Manchester United Sang keeper bersaing dengan David De Gea Untuk menjadi keeper utama MU Di awal musim Deanne Henderson lebih banyak duduk di bangku cadangan Namun dua bulan terakhir Ia perlahan mulai menggeser sang senior Dari Mister Gawang MU Sport Witness mengklaim bahwa Deanne Henderson tidak ingin jadi keeper cadangan lagi Sang keeper ingin menjadi keeper utama Manchester United di musim depan Menurut laporan tersebut Deanne Henderson merasa sudah layak menjadi keeper utama MU mulai musim depan Sang keeper merasa bahwa performanya sudah lebih baik dari David De Gea Sehingga ia merasa layak menjadi keeper utama MU Untuk itu ia meminta kejelasan mengenai statusnya ke tim pelatih MU Apakah ia akan jadi keeper utama MU atau tidak di musim depan Menurut laporan tersebut Deanne Henderson sebenarnya ingin bertahan lebih lama di Manchester United Sang keeper sudah lama memimpikan untuk jadi keeper utama MU Sehingga ia tidak mau membuang kesempatan yang sudah ada di depan mata Namun Deanne Henderson dilaporkan tidak mau terus menerus menunggu Alhasil jika ia tidak kunjung diberikan garansi sebagai keeper utama MU Maka ia memilih cabut dari Old Trafford Henderson sendiri tidak akan kesulitan untuk mencari klub baru di musim panas nanti Karena sejumlah klub papan atas Eropa dilaporkan sangat tertarik Untuk mendapatkan jasa keeper tim Nas Inggris itu Manchester United tidak berencana merekrut Erling Haaland Atau Harry Kane pada musim depan karena dianggap terlalu mahal Erling Haaland dan Harry Kane ramai jadi perbincangan di bursa transfer selama beberapa pekan terakhir Naluri gol keduanya yang di atas rata-rata membuat Erling Haaland dan Harry Kane diminati oleh banyak klub top Eropa Manchester United juga dikaitkan dengan Erling Haaland dan Harry Kane Namun Daily Mail mengabarkan manajemen The Red Devils tidak memiliki rencana merekrut salah satu dari Haaland dan Harry Kane Karena bandrol yang terlalu mahal Borussia Dortmund mematok harga 130 juta ponsterling atau setara 2,65 triliun untuk klub peminat Belum lagi agen Haaland, Mino Rayola, mengklaim Haaland menginginkan gaji 500 ribu ponsterling atau 10 miliar per pekan Sedangkan harga yang dibanderol Tottenham untuk Harry Kane juga tak beda jauh dengan Erling Haaland Pemilik Tottenham Osborne dan Niel Levy disinyalir memasang harga 120 juta ponsterling atau 2,4 triliun rupiah Harga yang dipatok Tottenham membuat Manchester United mundur teratur Tim pengoleksi 20 galaga Inggris itu disebut tidak akan menghabiskan dana hingga ratusan juta ponsterling Hanya untuk membeli seorang pemain Ketimbang menghabiskan dana besar untuk Haaland dan Harry Kane Manchester United justru lebih tertarik merekrut pemain dengan harga yang lebih rasional Salah satu nama yang kembali muncul adalah bintang Juventus, Cristiano Ronaldo Ronaldo memang pemain dengan gaji terbesar di Juventus Namun, uang yang harus dikeluarkan Manchester United untuk merekrut Ronaldo Dia kini tidak akan besar karena CR7 akan habis kontraknya bersama Bianconeri pada musim depan Selain itu, Manchester United juga mempertimbangkan opsi merekrut rekan setim Haaland, Jadon Sancho Dortmund diakini sudah menurunkan harga Sancho di kisaran 70-80 juta ponsterling Angka ini sudah jauh lebih kecil dibandingkan pada musim lalu Ketika itu, rencana Manchester United merekrut Sancho Tidak terrealisasi karena di Borussia mematok harga 110 juta ponsterling Bruno Fernandes mengatakan bahwa terdapat dua momen yang membuat Manchester United menyerah dalam perguruan gelar Liga Inggris 2020-2021 Awalan tak mulu sempat dirasakan Manchester United dalam perjalanan mereka mengarungi Liga Inggris musim ini Sempat berada di luar lima besar dan terdampar di peringkat ke-10 Manchester United perlahan mampu merangkak di klasemen sementara Puncaknya, Manchester United berhasil menduduki pucuk klasemen pada Januari 2021 Tepatnya pada pergantian tahun Dua pertandingan yang dilakoni setan merah saat berhasil meraih kemenangan atas Mulham 2-1 Dan beraih main imbang melawan Liverpool 0-0 Pada pekan ke-18 dan ke-19 Membawa mereka ke peringkat pertama Kesuksesan tersebut membuat banyak pihak menilai Manchester United bisa menjadi juara Liga Inggris musim ini Namun, prediksi dan penilaian banyak pihak itu meleset lantaran Puncak klasemen tak bisa dinikmati lama-lama oleh pasukan oleh Gerard Soldier Pasalnya, kekalahan dari Sheffield United yang notabene tim juruk kunci Membuat mereka lengser dari singgah sana klasemen Liga Inggris Kekalahan 1-2 dari Sheffield United pada pekan ke-20 Membuat Manchester United harus turun tahta Di samping itu, Harimah Guayar CS juga hanya sanggup memendekik hasil Lekseri Kalau bertemu sesama penghuni degradasi lainnya West Bromwich Albion Puncu klasemen pun diambil alih oleh rival sekota mereka Manchester City Hingga akhirnya, Manchester City keluar sebagai juara Liga Inggris Sementara Man United terus menempel di peringkat kedua Saat ini, Setan Merah menempati peringkat kedua dengan perelahan 71 poin dari 37 pertandingan Sementara The Citizen mengoleksi 83 poin Kegagalan Manchester United membuat Man City yang diasuh Pep Guardiola Merebut tropi ketika mereka di Liga Inggris dalam kurun waktu 4 tahun Ketidakmampuan Setan Merah dalam perburuan gelar Premier League musim ini turut diamini oleh pemain andalan mereka Bruno Fernandes Bruno Fernandes yang tampil brilian dengan 18 gol dan 11 asis di Liga Mengungkapkan dua momen yang membuat timnya mengibarkan bendera putih dalam perburuan gelar Fernandes menilai kegagalan meraih poin maksimal atas Sheffield dan West Bromwich Albion membuat Setan Merah menyerah Meskipun gagal menjadi juara Liga Inggris, Manchester United masih berpeluang mendapatkan tropi bergengsi musim ini Bruno Fernandes DKK bakal melakoni partai final Liga Eropa menghadapi Villarreal Duel antara Villarreal dan Manchester United di final Liga Eropa bakal digelar di Stadion PAG Arena Gdansk, Polandia pada Rabu 26 Mei 2021 Waktu setepat atau Kamis pukul 2 pagi Fans Manchester United boleh berhalap lebih menjelang final Liga Eropa 2020-2021 mendatang Sang Kapten Harry Maguire tampaknya semakin mendekati kondisi terbaiknya Awalnya Harry Maguire diduka bakal melewatkan pertandingan itu karena cedera pergelangan kaki Dia sudah 2 pekan lebih tidak bermain, hanya mendukung tim dari bangku penonton Kondisi Harry Maguire tampak buruk, dia harus menggunakan protective boot atau kruk dan berjalan Artinya cedera pergelangan kaki Maguire cukup parah Meski begitu, setelah beberapa pekan akhirnya Maguire berjalan tanpa bantuan Apakah sang Kapten sudah pulih sepenuhnya? Kamis 20 Mei 2021, waktu setempat Maguire menghadiri primer film Sir Alex Ferguson, Never Give In Dia terlihat bersama rekan-rekannya dan sedang pelatih oleh Gunnar Solskjaer Untuk menyaksikan screening film dokumenter soal pelatih legendari Setan Merah tersebut Maguire terlihat mengenakan setelan jazz formal Tidak ada protective boot, tidak ada kruk Cara jalannya pun terlihat normal, tidak ada tanda-tanda menahan nyeri Meski belum dipastikan, sepertinya kondisi Maguire sudah lebih baik dan mendekati level terbaiknya Perkembangan ini tentu jadi kabar baik bagi fans Manchester United Ethan Merah akan menantang Villarreal di final Liga Eropa 2020-2021 pada Kamis 27 Mei 2021 Artinya ada sekitar 5 hari lagi bagi Maguire untuk menemukan kembali ke bugarannya Oleh karena itu, kembalinya Maguire seharusnya sangat penting dalam menjaga harapan MU meraih tropi Eropa Bruno Fernandes kembali menegaskan ambisinya untuk membawa Manchester United kembali meraih tropi Bruno Fernandes didatangkan MU dari Sporting Lisbon pada 29 Januari 2020 Setan Merah harus mengeluarkan mahar 55 juta euro untuk memboyong pemain asal Portugal itu ke Old Trafford Uang yang banyak dikeluarkan MU ternyata tidak percuma Bruno Fernandes langsung menjadi salah satu pemain terbaik di Premier League Pemain berusia 26 tahun itu telah mencetak 28 gol dan membuat 18 asis di semua kompetisi musim ini Penampilan impresifnya membuat Bruno Fernandes terpilih sebagai pemain terbaik klub Ini adalah kali kedua secara berturut-turut Bruno Fernandes memenangkan penghargaan tersebut Meski begitu Bruno Fernandes lebih suka memenangkan tropi kolektif ketimbang individu Prioritas saya saat ini adalah memenangkan tropi Kata Fernandes kepada ESPN Brazil Saya pikir tropi kolektif lebih penting daripada tropi individu Karena disini kami bekerja untuk satu sama lain dan jika ini berhasil itu membawa kami ke tropi kolektif Manchester United akan menghadapi Villarreal di final Liga Eropa Fernandes menegaskan bahwa dirinya ingin membawa setan merah mengangkat tropi juara